Pernanya berikutnya dari Dede di Tilomo Mau bertanya mengenai metode pemberitaan Injil Bagaimana cara kita memberitakan Injil pada orang-orang yang sakitnya sampai koma Tidak sadarkan diri sama sekali, terima kasih Nah, kalau kita beritakan Injil, ini kan orangnya mesti berespon Artinya kalau orang tidak sadar, tidak bisa diberitakan Injil Hanya kita tidak tahu seberapa parah komanya Apakah dia masih bisa, mungkin bagi kita, dia tidak sadar, tapi dia sadar Itu memungkinkan Karena itu, kalau memang seperti itu, maka kita bisa memberitakan Injil Meminta dia, tidak usah panjang-panjang lebar Cukup meminta dia, supaya mengakui bahwa dia adalah orang berdosa Minta ampun akan dosanya oleh Kristus Dan suruh dia untuk terima Yesus sebagai Juru Selamat Itu saja Dan kita bisa berbisik di telinganya dengan harapan bahwa dia bisa mendengar kita dan bisa berespon di dalam hatinya Tapi kalau dia benar-benar tidak sadar sama sekali dalam dunia, tidak mengerti mendengar apapun Menurut saya, kita juga, apa namanya, tidak ada manfaat Artinya, biarpun kita omong, tapi itu tidak akan punya dampak apa-apa Ya, karena itu maka, ya Lebih baik kita beritakan Injil sebelum orang koma Ya, waktu mengunjungi dia di rumah sakit, ya sudah Masih bisa mendengar, kita beritakan Injil ketimbang saat koma Itu memang sudah lebih sukar Nah, tapi, ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi komanya Jadi, pokoknya, kalau dia tidak sadar, ya, saya pernah hadapi begitu Ya, saya beritakan Injil dengan ringkas seperti tadi Ya, minta dia untuk mengampuni dosa Allah, mengampuni dosa-dosanya Melalui Kristus Lalu, minta dia untuk terima Yesus Buka hati untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan Entah dia dengar atau tidak, saya tidak tahu Tapi, mudah-mudahan dia bisa mendengar dan berespon Ya